Pemirsa Kadin Madinah Arab Saudi dan jajaran Kadin Indonesia Komite Timur Tengah berkunjung ke MNC Group di I-News Tower, Kebun Sri, Jakarta Pusat. Ya, para pengusaha Arab Saudi datang untuk membahas investasi yang ada di MNC Group. Kedatangan jajaran bisnis Kadin Madinah Arab Saudi disambut baik oleh jajaran direksi MNC Group. Selama satu setengah jam, jajaran Kadin Madinah menerima penjelasan semua lini bisnis MNC Group seperti properti, media, travel, sekuritas, dan perbankan. Tidak jarang pihak Kadin Madinah Arab Saudi menanyakan beberapa investasi yang menurut mereka menarik dan menguntungkan. Menurut Ketua Kadin Komite Timur Tengah Muhammad Wawazir, kunjungan Kadin Madinah ini merupakan kelanjutan kunjungan Raja Salman beberapa waktu lalu. Pasca kunjungan Raja Salman diharapkan juga kita membicarakan bisnis yang tentang informasi, tentang turism, yang dahulu memang sangat jarang dilakukan antara kedua pelaku bisnis Indonesia dengan Saudi Arabia. Usai mengadang pertemuan, jajaran Kadin Madinah Arab Saudi sempat berkeliling di studio I-News Tower. Bahkan mereka sempat mencoba studio seakan seperti siaran. Mereka berharap nantinya ada channel berbahasa Arab. Menurut Direktur MNC Group, Safrin Nasution, pihak Kadin Madinah Arab Saudi, cukup tertarik dengan perkembangan bisnis MNC Group di sektor turism, informasi, dan komunikasi. Ya, ini kedatangan dari Kadin Madinah, pengusaha-pengusaha dari Madinah yang datang kemari. Kita tadi mempresentasikan tentang MNC Group, tidak hanya di media, kita tadi menjelaskan tentang properti-properti yang ada di bawah MNC, termasuk juga bisnis lainnya, financial service, dan lain-lainnya. Kita berharap akan timbul satu kerjasama dengan para pengusaha-pengusaha dari Arab Saudi ini. Diharapkan usai kunjungan Kadin Madinah ini, akan ada perbincangan dan kerjasama lebih lanjut antara pihak MNC Group dengan para pengusaha Arab Saudi. Dari Jakarta, Bunga Ayu dan Andri Setiawan, Ainyus, melaporkan.